Intro Selamat pagi pak, selamat duduk Perkenalkan saya dokter Maura yang sedang berjaga di clinic pada pagi hari ini Dengan bapak siapa? Pak Ahmad Baik pak Ahmad kesini ada keluhan apa pak? Ini dokter, buat tangan saya penglihatannya menurun Oke baik pak, dari berdasarkan keluhan yang bapak sebutkan Saya akan melakukan pemeriksaan fundus oboli Jadi pemeriksaan ini tujuannya adalah untuk mengevaluasi ada tidaknya kelainan dari mata kanan bapak Nah nanti pada saat pemeriksaan fundus ini agak sedikit tidak nyaman Tapi bapak tidak perlu khawatir karena pemeriksaan ini insyaallah aman Dari bapak apa-apa bersedia? Bersedia Baik terima kasih pak, nah itu saya akan mencuci tangan Namakah sesuai dengan anjuran mehap Kemudian saya akan menggunakan api di beberapa handspun Baik selanjutnya Sebelum waktu pemeriksaan Disini kita akan menetaskan Lebar pupil pada pasien Yaitu dengan menggunakan venilephrine 2,5% pada mata yang akan diperiksa Baik pemeriksa apa? Saya ingin menetaskan Baik terima kasih bisa dikedip-kedipkan Selanjutnya kita akan mengatur posisi antara pemeriksa dengan pasien Dimana pemeriksa berada di hadapan pasien Dengan posisi pelutus kanan bertemu dengan pelutus kanan Kemudian apabila ingin pemeriksa mata kanan Dilakukan dengan menggunakan mata kanan dari pemeriksa Begitu pula sebaliknya Kemudian saya akan melakukan pemeriksaan fundus alkoli Dimana alat oktalmoskop Dipegang dengan menggunakan tangan kanan Dinyalakan terlebih dahulu Setelah itu Dipastikan cahaya dalam ruangan ini redup Kemudian kita akan memposisikan funduskopi di hadapan pasien Setelah itu mengatur lensa funduskopi atau oktalmoskop Hingga menyentuh angka 0 diopteri Nah seperti ini Oke baik Setelah itu Kita akan minta pasien untuk melihat jauh Bapak bisa melihat ke arah tembok Atau mungkin Bapak bisa melamun saja Jangan lihat ke arah cahaya ya Pak Kemudian kita bisa memposisikan funduskopi Di arah 30 cm kurang lebih dari pasien Disini kita akan memfokuskan pada daerah kornea dan lensa mata dari pasien Untuk mengobservasi fundus refleks Dimana fundus refleks ditapakan positif Apabila didapatkan Adanya background kuning kejinggaan pada daerah lensa pasien Balik lensa pasien Fundus dikatakan negatif jika tidak didapatkan adanya background kuning Hanya didapatkan bayangan hitam Jika fundus refleks positif kita bisa melanjutkan pemeriksaan ke step selanjutnya Baik Saya akan memajukan Ini Optumoskop hingga Menemukan Papil nervus optikus Dan juga sekaligus Memutar Ini Lensa Roda lensanya Dan difokuskan Oke baik Setelah menemukan papil nervus optikus Disini kita akan mengevaluasi yang pertama dari bentuknya Kita mengevaluasi apakah bentuknya oval atau bulat Setelah itu kita akan mengevaluasi Batasnya Apakah papil nervus optikusnya berbatas tegas ataupun diffused Selanjutnya kita juga akan mengevaluasi dari warnanya Apakah warna dari papil nervus optikusnya jingga Apabila normal Pucat ataupun kematangan Terlalu matang ke arah orang kemerahan Kemudian kita juga mengevaluasi cup and disc ratio Dimana cup and disc ratio normalnya 0,3 Selanjutnya kita akan mengevaluasi dari Fasal atau pembunuh darah Dimana kita akan mengevaluasi yang pertama adalah Rasio antara arteri dan vena Yang normalnya 2 per 3 Kemudian kita akan mengecek ada tidaknya abnormalitas Seperti sklerotik Crossing over dan juga mikroanewisma Selanjutnya kita akan mengemeriksa yang bagian terakhir yaitu Retina dari pasien Kita akan mengemeriksa ada tidaknya robekan dari retina Exudat Ataupun adanya hemorrhage dari retina Nah yang terakhir kita akan meminta pasien untuk Melihat ke arah sinar atau cahaya Bapak bisa melihat ke arah sinar Baik terima kasih Di sini kita akan mengevaluasi maklula lutea dari pasien Baik pak pemeriksaannya telah selesai dilaksanakan Terima kasih atas kerjasamanya Kemudian saya akan kembali mencuci tangan Dan saya akan melakukan interpretasi terkait dengan kasus yang didapat Jadi pada pemeriksaan fundus kopi Dekstral pada pasien didapatkan adanya exudat Hemorrhage dan juga mikroanewisma pada fasa pasien Di mana diagnosis yang ditegakkan adalah retinopati diabetikum Non proliferatif Dengan diagnosis banding adalah retinopati diabetikum yang proliferatif Terima kasih